Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Paddle GPT Channel Channelnya orang banjar Guys, hari ini adalah hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Paddle GPT Channel Tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe Comment, like, and share, agak spes-spes banget ya Karena satu subscribe kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agak channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal, tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terpultu Dan yang belum subscribe itu sekarang, aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian, oke, terima kasih Jadi ya guys, ini ada salah satu komentar ya Dari penggemar aku ya, subscriber aku juga ya Di akun Youtube aku ya guys ya Dan dia itu ya, apa, menceritakan tentang Masalah di kucing peliharaannya gitu Nah, seperti ini ya pertanyaan ya, Kak Kakak ya, berapa banyak sih ya, porsi makanan basah untuk kucing ya Konsumsi setiap harinya Tolong berikan alasan ya, dan dampak positif negatifnya Apabila kita memberikan makanan banyak banget Makanan basah ya, pada kucing Oke, Kak ya Baiklah ya, ini pertanyaan bagus banget ya Aku akan berusaha untuk menjawab pertanyaan ini ya Tapi videonya jangan di skip ya, oke Seberapa banyak sih makanan porsi basah ya Seberapa banyak porsi makanan basah Yang boleh dikonsumsi kucing setiap hari Nah, kucing peliharaan itu direkomendasikan agar diberi asupan Makanan eksklusif yang sebagian besar merupakan makanan basah Nah, kebanyakan kucing itu tidak terlalu suka ya Banyak minum air dan makanan basah secara alami Menyedihkan lebih banyak air dalam makanannya Nah, ini menjaga kucing agar tetap terhidrasi Mendukung kesehatan ginjal, saluran kemih Maupun kesehatan secara keseluruhan Nah, makanan kering juga mengandung lebih banyak karbohidrat Daripada makanan basah Nah, kucing itu adalah ya hewan karnipora Yang tidak dirancang untuk mengkonsumsi banyak karbohidrat Nah, bagi sebagian kucing Mengkonsumsi makanan kering dapat menyebabkan obesitas Nah, lalu ya Berapa sih porsi ya Makanan basah yang pas banget untuk kucing ya Makan setiap harinya Nah, ini jawabannya ya guys ya Dilansir dari situs Supply Cheese Pad ya Kebutuhan kalori kucing Akan bergantung pada beberapa faktor Misalnya ya Kalian perlu memperhatikan usia Dan berat badan kucing Untuk dapat memberi petunjuk Tentang seberapa banyak makanan basah yang harus diberikan Oke, yang pertama itu ya Beri makanan sesuai dengan berat ideal kucing Jadi ya guys Namun hal ini bukan dilihat dari Ya sekedar Timbangan Ya Kucing kurus berotot Dan miliki kerangka besar Bisa saja memiliki berat 6 kg Dan miliki berat badan yang sangat sehat Nah, oleh karena itu ya Kucing ini akan membutuhkan Lebih banyak kalori Untuk mempertahankan Berat badannya yang sehat Namun Kucing dengan berat badan 6 kg ini ya guys Itu Dengan kerangka tubuh yang mungil Pertanda si kucing kelebihan berat badan Dan membutuhkan lebih sedikit kalori Nah, kucing yang miliki kelebihan berat badan Harus diberi makanan sesuai dengan berat ideal Bukan berat sebenarnya Nah, yang kedua ini ya guys Usia menentukan jumlah kalori Nah, usia dan tingkat aktivitas Juga berperan penting dalam ya Menentukan Apa? Jumlah kalori yang dibutuhkan oleh kucing kalian Nah, anak kucing yang sedang tumbuh Butuhkan lebih banyak kalori Daripada kucing dewasa yang lebih tua Nah, selain itu Kucing yang cukup aktif Ya, sering berlari, bermain Akan butuhkan lebih banyak kalori Daripada yang kucing Tidak terlalu banyak bergarak Nah, indokucing yang sedang menyusui Juga membutuhkan kalori ekstra Untuk menghasilkan asi Dan tetap sehat Lalu, porsi nutrisi yang dibutuhkan kucing bagaimana? Nah, ini jawabannya ya Untuk lebih akurat Dalam menghitung jumlah kalori Yang dibutuhkan kucing Kalian bisa melihat pedoman umum Tentang kebutuhan nutrisi kucing Yang pertama, ini untuk anak kucing ya Nah, anak kucing muda usia 2-6 bulan Tumbuh dengan cepat dan memiliki Kebutuhan nutrisi yang tinggi Pastikan ya Untuk memberikan makanan yang dipromulasikan khusus Untuk anak kucing Karena memiliki kebutuhan kalsium Dan mineral lain yang berbeda dari kucing dewasa Kebutuhan nutrisi akan berkurang Setelah usia 6 bulan Karena pertumbuhannya mulai melambat Yang kedua, kucing domestik kurus ya Nah, kucing seberat 2,2 kg Dengan tipe tubuh kurus ya Membutuhkan sekitar 170 kalori per hari ya Atau sekitar 280 kalori per hari Untuk kucing kurus dengan berat 4,5 kg Nah, kemudian kucing kurus ya Berat 6,8 kg Itu membutuhkan ya Sekitar 360 kalori per hari Nah, kucing dengan berat 9 kg Itu membutuhkan sekitar 440 kalori per hari Nah, oke yang ketiga itu Kucing domestik gemuk ya Nah, sekor kucing seberat 2,2 kg Dengan kondisi lebih berat Badan membutuhkan sekitar 180 kalori per hari Dan sekitar 240 kalori per hari Untuk kucing gemuk dengan berat 4,5 kg Nah, kemudian kucing kelebihan berat badan 6,8 kg Butuhkan 290 kg per hari Dan kucing gemuk berat badan 9 kg Butuhkan 310 kalori per hari Nah, lalu ya kucing hamil Nah, kucing hamil ini harus mengkonsumsi makanan Jumlah kalori seperti biasa 4 sampai 5 minggu setelah melahirkan Nah, kucing hamil seberat 2,2 kg Butuhkan sekitar 280 kalori per hari Dan 390 kalori per hari Bagi yang miliki berat 4,5 kg Kemudian kucing hamil seberat 6,8 kg Butuhkan sekitar 510 kalori per hari Sedangkan kucing hamil seberat 9 kg Butuhkan 610 kg per hari Terima kasih telah menonton!